Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Kuryawan Husnan Di video kali ini saya akan membahas Cara menggunakan alat ukur maker Alat ukur yang saya pakai Kyoricu model 3005 Di Alat ukur ini Bisa mengukur Insulin Dan continuity Insulin itu Untuk mengukur Antar pas Dan continuity itu Untuk mengukur Satu jalur Satu jalur kabel saja Contohnya kabel ujung Dan kabel ujung Tahanan isolasinya bisa kita Ukur juga Di alat ukur ini Ada dua fob Yang merah Buat len Yang satu Yang hitam Untuk Pentanahan Oke kita coba on kan Oke Udah nyala Oke teman-teman Kita langsung aja Coba praktekan Kebetulan Saya akan mengukur Motor 3 pas 380 pol Pertama-tama Pop yang merah Kita tekan Ke line Dan satunya lagi Pop yang hitam Kita tekan Ke earth Pastikan kencang semuanya Ya teman-teman Dan jangan lupa Posisinya harus dimatiin dulu Biar tidak tersengat Atau kesetrum Kita akan mengukur Continuity dulu Tahanan isolasi Satu jalur dulu ya Teman-teman Saya akan cari Jalur U1 dulu Dengan U2 Saya coba dulu Yang ini Oke Untuk pengukuran Continuity Switchnya Taruh ke bawah Saya taruh Di auto null Dan yang satunya lagi Saya kasih 20 ohm Coba pastikan Yang tombol merah itu Ditekan ya Sambil diputar Ke arah kanan Maaf ya teman-teman Ternyata Yang satunya lagi Ini bukan jalurnya Kita coba lagi Cari yang satu jalur Yang U1 dengan U2 Mudah-mudahan yang ini benar ya Teman-teman Pastikan Kabel yang lain Kabel yang lain tidak Ada yang nyambung ya Oke Sama teman-teman Tekan tombol merahnya Oke Disitu sudah tertera Pengukuran continuity Satu jalur itu Menandakan Kekuatan isolasi Satu jalur itu Kisaran 25 Atau 26 lah 26,9 Oke Kita coba Untuk pengukuran Isolasinya ya Teman-teman Jangan lupa Matikan dulu Alat ukurnya Sekarang Saya akan mencoba Mengukur antar pas U1 dengan P1 Kalau untuk pengukuran Isolasi Sweetnya Kita arahkan ke atas Karena motor ini Menggunakan Power 380 Saya langsung Akan kasih power 500 Pol ya Teman-teman Sama Sweet yang satunya Lagi juga Kita arahkan Ke atas Disitu Ada range nya 20 ohm 200 ohm Sama 2000 ohm Kita coba Yang 20 ohm Dulu Ternyata Tidak menunjukkan Nilainya Saya akan Coba Di Range 200 ohm Apakah Ada nilainya Atau tidak Ini yang 20 ohm Tidak menunjukkan Nilainya ya Teman-teman Saya akan Coba Di 200 ohm Ternyata Ada nilainya Disitu Tertera Antar pas Itu 94,4 Mega ohm Jadi Kekuatan Tahanan Isolasi Antar pas Di Gulungan motor Ini Dia Mampu Menahan Sampai Sekitar 94,9 Ohm Mega ohm Maaf Teman-teman Oke Kita coba Satunya lagi Jangan lupa Matikan dulu ya Teman-teman Mega Saya akan Coba Ukur Yang satunya lagi Dengan W1 Tetap Saya kasih 500 Pol Di Range 200 ohm Nilainya Berapa Hampir Sama ya Teman-teman Nilainya U1 Dengan W1 Kita akan Coba Yang P1 Dengan W1 Nilainya Berapa Sekali lagi Pastikan Setiap Ini Matikan dulu ya Teman-teman Mega Berapa Yang Nilai Yang Dihasilkan Satu Kurini Untuk Mengukuran P1 Dan W1 Ternyata Yang Ini Nilainya Setengahnya Ya Teman-teman 30,5 Mega Ohm Setengahnya Dari Nilai U1 Dengan W1 Oke Kita Coba Sekarang Pengukuran Dengan Ground Berapa Tahanan Yang Dia Mampu Kebetulan Disitu Ada Baut Yang Tidak Kena Cet Maka Saya Taruh Disitu Sekali Lagi Pastikan Ya Teman-teman Tidak Ada Kabel Yang Ngesot Tetap Tetap Kasih 500 Pol Di Rang 200 Ohm Berapa Nilainya Oke Disitu Tertera 43,5 Mega Ohm Jadi Kesimpulannya Untuk Insolasi Motor Ini Kisaran 40 Sampai 90 0,5 Mega Ohm Teman-teman Oke Ya Teman-teman Terima Kasih Sudah Menonton Video Saya Sampai Akhir Mudah-mudahan Di video Kali Ini Bisa Bermanfaat Buat Teman-teman Semuanya Oh Ya Buat Yang Baru Gabung Jangan Lupa Like Subscribe Dan Tulis Ketika Saran Di kolom Komentar Ya Teman-teman Agar Saya Semangat Menampilkan Video-video Berikutnya Yang Lebih Bermanfaat Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Say Unique Again Koyang Sampai Her Sampai Menem Contoh Tanr Sampai Sat Tidak Sampai Tidak Sampai Sampai